Pemirsa cuaca buruk yang telah melanda Indonesia di awal tahun ini memberi dampak yang besar bagi aktivitas ekonomi di pesisir pantai Pulau Jawa. Salah satunya di Lamongan, Jawa Timur. Para nelayan di sana tidak berani melaut karena cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Padahal Lamongan dikenal sebagai salah satu kota terbesar yang mendistribusikan ikan-ikan ke seluruh Indonesia. Rifai Pamwone saat ini telah berada di tempat pelelangan ikan di Keranji, Lamongan. Sama sore Rifai, sudah berapa lama para nelayan ini tidak melaut dan bagaimana kondisi di Lamongan saat ini? Ya, Fesi, benar sekali bahwa kondisi yang saat ini terjadi di tempat pelelangan ikan di Lamongan. Perlu kami informasikan terlebih dahulu ada empat sebenarnya tempat pelelangan ikan yang cukup besar berada di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di antaranya adalah TPI Keranji, tempat saya berada saat ini. Lalu ada juga TPI Weru dan TPI Brondong, serta TPI Labuan. Keempat, TPI ini merupakan empat tempat pelelangan ikan terbesar di Jawa Timur yang memberikan pasokan cukup besar bagi pasokan ikan nasional. Dan untuk saat ini, tidak hanya sepekan para nelayan yang berjumlah sekitar seribu lebih nelayan ini tidak melaut. Akibat dari cuaca buruk dan juga angin kencang yang menyebabkan tingginya gelombang di tengah Laut Jawa atau di perairan utara Laut Jawa ini mencapai ketinggian 6 hingga 7 meter. Dan untuk saat ini sebenarnya seribu nelayan ini masih tetap berusaha untuk berada di sekitar dermaga ikan. Dan mereka mencoba tetap melihat situasi kondisi angin apabila tidak terlalu kencang masih ada 1-2 perahu yang mencoba untuk tetap turun mencari ikan dan hasilnya tetap dikembalikan ke tempat pelelangan ikan untuk kemudian dijual. Namun hasilnya tidak sangat optimal, yaitu dalam kondisi cuaca buruk seperti ini hanya mencapai pasokan ikan tidak lebih dari 1 ton. Sedangkan pada hari-hari normal bisa mencapai 50 hingga 100 ton. Ya Fesi? Ya Rifai, jika nelayan ini terus-menerus tidak melaut, ini bukankah akan mengancam pasokan ikan? Baik itu untuk Jawa Timur sendiri maupun secara nasional, apakah ada antisipasi? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, memang benar adanya bahwa tempat pelelangan ikan ini termasuk yang terbesar di Indonesia dan telah memberikan pasokan untuk ikan atau pasokan ikan nasional. Seperti yang sudah kami sebutkan tadi, memang pengaruhnya cukup besar namun kami tidak memiliki data pasti karena kami belum mencoba menggalinya dari pihak pemerintah setempat. Namun dari para nelayan dan pengusaha nelayan yang kami temui di tempat pelelangan ikan keranji contohnya, mereka menyebutkan bahwa bila sehari mereka bisa mengumpulkan 50 hingga 100 ton, mereka bisa meraup keuntungan yang begitu besar. Di mana kalau kita bisa melihat harga 1 kilogram ikan tongkol saja itu dihargai 4.000 rupiah perharinya pada saat cuaca normal. Sedangkan pada saat cuaca buruk seperti ini, dengan pasokan ikan yang tidak lebih dari 1 ton, mereka harus menjual ikan dengan harga yang lebih tinggi, yaitu sekitar 8.000 rupiah. Sedangkan ikan dengan harga yang paling tinggi di sini adalah jenis ikan tenggiri yang biasanya dijual dengan harga 25.000 rupiah, harus dijual dengan harga 35.000 rupiah untuk memenuhi kebutuhan para nelayan yang ada di sini. Dan angka tersebut juga tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dari nelayan karena sebagian besar dari mereka masih menganggur dan bahkan memilih untuk mendapatkan pekerjaan sambilan seperti menjadi kuli bangunan. Tidak ada yang tahu ini kapan cuaca buruk akan berakhir. BMKG pun juga belum bisa memastikan kapan ini semua akan berakhir. Namun apakah mereka juga akan menunggu untuk tidak melaut hingga cuaca buruk ini benar-benar menjadi baik atau akan ada solusi yang lain? Benar Fesi, selain tadi pemerintah belum sempat kami temui dan kami juga sempat menanyakan kepada para nelayan apakah pemerintah sempat mendatangi mereka selama kurang lebih dua minggu terakhir cuaca buruk yang terjadi di sekitaran tempat pelelangan ikan ini mereka juga mengaku belum dikunjungi oleh pemerintah untuk bertanya bagaimana kondisi para nelayan. Namun nelayan di tempat ini yang berjumlah lebih dari seribu nelayan juga mengaku bahwa kondisi ini adalah kondisi rutin yang akan terjadi setiap tahun mereka menyebutnya sebagai musim angin barat dan mereka sebenarnya sudah mengadaptasi kondisi ini di mana para pengusahaan nelayan yang cukup besar dengan omset yang begitu besar mereka telah memiliki simpanan atau tabungan. Sedangkan untuk nelayan yang lebih kecil seperti yang saya sampaikan tadi mereka tetap menganggur seperti mereka melakukan perawatan untuk jaring ikan mereka dan juga perahu-perahu nelayan agar bisa digunakan pada saat nanti cuaca mulai membaik. Mereka tidak bisa menentukan karena setiap tahunnya rata-rata satu hingga dua bulan kondisi buruk ini terus terjadi. Ya Fesi, sementara demikian yang bisa kami sampaikan dari tempat pelelangan ikan keranji Kabupaten Lamongan dan kami juga mendapatkan informasi bahwa badai terus terjadi setiap hari dan kondisinya akan mencapai puncaknya pada bulan Februari. Dari Surabaya demikian kembali ke Studio Fesi. Dari Surabaya demikian yang melaporkan langsung dari Lamongan, Jawa. Terima kasih.